Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik Senang sekali saya Melissa Gadasari bisa kembali menjumpai anda untuk memberikan informasi seputar dunia kecantikan Iya saudara memiliki wajah yang proporsional, cantik dan juga tirus ini tentu menjadi idaman banyak orang Nah tidak heran banyak sekali treatment kemudian yang menawarkan solusi khusus untuk perawatan wajah Supaya bisa lebih tirus dan juga bisa slim dan kencang tapi tetap nyaman dan tanpa rasa sakit Nah lantas seperti apa treatment yang menjadi tren di tahun 2024 ini untuk meniruskan dan mengencangkan wajah Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita Ya untuk membahasnya sudah hadir disini tamu kami ada dokter Andrea Surya selaku dokter dari klinik Dermapro Jakarta Halo dokter apa kabar dok? Halo kabar baik ah apa kabar juga? Kabar baik ya selalu bagus nih penampilannya ya kalau dokter Kita mau bahas mengenai treatment kecantikan ini yang menjadi tren di tahun 2024 ini untuk meniruskan dan mengencangkan wajah Tanpa rasa sakit begitu ya dokter ya ini ada yang terbaru apa dari Dermapro dokter? Betul jadi kalau misalnya kita kan selalu klinik Dermapro inovasi selalu berinovasi dengan alat-alat yang baru ataupun teknologi yang baru Nah kalau misalnya sekarang kan kita memang melihat Korea gitu ya kulitnya yang kencang terus tirus gitu tampak natural Yang pastinya kan memerlukan seperti operasi ataupun tarik benang Tapi banyak orang juga yang memang takut untuk melakukan operasi ataupun tarik benang itu Jadi terbatas disitu Nah maka dari itu kita memberikan teknologi terbaru yaitu adalah Ondapro Selaku dari alat yang memang untuk mengencangkan kulit dan juga meniruskan pipi tanpa ada rasa sakit ataupun memer bengkak ataupun sakit Oke waduh jadi bisa menlepatkan wajah sesuai idaman tadi ya V-shape seperti orang-orang Korea kemudian Tapi kemudian tidak perlu takut di operasi begitu ya atau tarik benang ini hanya dengan alat saja kemudian Luar biasa ya ini alatnya bekerja seperti apa kemudian bisa meniruskan wajah sampai V-shape tapi tanpa rasa sakit ya dokter ya Iya betul jadi kalau misalnya untuk alat ini kita memakai teknologi yang namanya cool wave atau dengan gelombang microwave di 2.45 GHz Nah alat ini memungkinkan untuk menargetkan sel lemak itu untuk di press gitu ya dikencangkan dan sel lemak itu akan keluar Sehingga makrovac dari tubuh kita itu akan memakan sel lemak itu dan mengeluarkannya di sel lymphatic kita gitu Jadi nanti untuk prosesnya memang kita tampak natural juga kencang bagus banget pokoknya Baik baik jadi tadi alatnya seperti microwave begitu ya dokter ya biasanya kita tahu microwave buat masak ya dokter ya Tapi ini kemudian bisa digunakan untuk meniruskan wajah Boleh cerita dokter ini kan orang mukanya nggak V-shape ini ada banyak penyebabnya begitu ya dokter ya Ada yang mungkin dari rahangnya begitu ya tapi kalau yang ini kemudian dihilangkan lemaknya boleh cerita lebih lanjut seperti apa nih dokter Oke jadi kalau misalnya kita kan memang ada yang namanya bentuk wajah ya kiri kanan gitu Ataupun ada yang tinggi ada yang rendah ataupun tulang rahang kadang-kadang ada yang kecil ada yang besar Nah kalau misalnya untuk yang teknologi cool wave ini memang dia untuk sel lemak kita Nah beberapa orang itu kan ada bagian yang memang seperti smellannya tebal gitu ya ada lemak di sini Ataupun cabai turun ke bawah gitu dan dia tidak mau melakukan operasi gitu ataupun melakukan tindakan seperti filler ataupun benang Nah ini menjadi solusi yang paling bagus karena lemak di bagian tersebut itu nanti akan mengecil dan juga akan kencang Jadi secara nggak langsung hasilnya itu bagus jadi lebih tirus natural Baik baik boleh cerita dokter tadi kan sempat sebutkan digunakannya di bagian sini juga ya Tadi kita bahas mengenai wajah yang V-shape dikirain di sini aja begitu digunakannya Ini alatnya bisa digunakan di bagian mana aja sebetulnya dokter Oke kepada umumnya kalau untuk di wajah itu bisa kita lakukan di area smile line Terus di bagian pipi dan juga bagian rahang Jadi kita akan mendapatkan hasil pipi yang akan lebih ketarik ini ya Smell line akan mengecil terus pipi juga akan kencang jadi nggak ada marinate lines di bagian sini nih Nggak ada yang kendur-kendur lagi dan juga jauhannya itu kebentuk jadi tegas Baik baik jadi bukan hanya di rahangnya aja tapi di seluruh bagian wajah ini bisa digunakan kemudian begitu ya Terutama yang bagian berlemak Terutama di bagian yang berlemak Betul Selain di wajah di badan juga bisa nggak dokter? Kalau di badan secara umum juga bisa dilakukan misalnya di bagian lengan di bagian paha ataupun di bagian perut Baik luar biasa ya jadi buat mereka yang Takut tadi ya kalau mau v-line harus dipotong mungkin rahangnya Atau mungkin harus tarik benang takut sakit begitu perawatan ini bisa dipilih kemudian ya Onda Pro Treatment kemudian Ini teknologinya microwave atau cool wave Tadi boleh diceritakan cara kerjanya tadi menghancurkan lemaknya seperti apa kemudian dokter? Nah jadi kalau misalnya cool wave atau microwave ini kan tadi kita udah sebut ya itu mirip seperti kayak kita panasin makanan di microwave Jadi bagian piringnya itu tetap dingin tapi bagian dalamnya itu hangat Jadi kalau misalnya gelombang ini memang bisa menembus lapisan kulit ke lapisan lemak Dan di lapisan lemak itu akan jadi panas dan juga nanti getarannya itu akan merangsang supaya lemaknya itu jadi terkompres dan lemaknya itu akan keluar dan dimakan oleh sel tubuh kita dan dibuang ke sel linfatik Dan juga dipanas di dalam lemaknya itu akan merangsang kulit sekitarnya menjadi lebih tight, lebih kencang Jadi gak cuma kayak kempes aja terus kulitnya gelombang, enggak tapi kempes dan juga kulitnya kencang natural Oke, karena yang paling ditakutkan itu ya Kalau sedot lemak begitu kan takutnya gitu ya disedot lemaknya tapi ada sisa kulitnya begitu yang menggantung Kalau pakai alat Onda Pro ini sudah disedot lemaknya kulitnya bisa langsung kencang juga pada akhirnya ya dokter Betul, dan juga kalau misalnya kulitnya memang dia, kan ada juga kasus yang orang itu weight lossnya cepat banget ya Betul, betul Kulitnya kendur gitu, kolagen juga menipis Nah dengan alat ini dia sebetulnya gak cuma bagian lemaknya aja tapi tekstur kulitnya itu akan lebih kencang, lebih padat Oke Jadi bagus untuk kondisi kulit yang apapun juga bisa gitu Baik, baik, bukan hanya meniruskan aja tapi ini juga mengencangkan begitu ya Betul Buat yang mungkin sudah program diet, hilang turun berat badan, lemaknya sudah hilang, gak perlu takut Bisa dikencangin juga dengan alat Onda Pro ini Bisa Wah luar biasa dokter Tadi dokter sempat sebutkan ini kan menggunakan microwave begitu ya Alatnya tuh panas rasanya atau bagaimana tuh dokter? Nah itu dia, kalau misalnya kita itu selalu mengklaim klinik Dermapro itu semua treatment pasti nyaman Dan ini bisa dibilang alat yang paling nyaman yang kita punya Jadi kita gak membutuhkan yang namanya anestesi oles gitu, tidak perlu Karena kalau misalnya alat ini pun juga langsung kita taruh di kulit itu rasanya dingin Sebenarnya dingin tetapi di bagian dalam pipinya itu rasanya hangat Oke Karena dia langsung menembus lapisan kulit ke lapisan lemaknya Jadi di dalam hangat, di luarnya dingin Jadi ibaratnya tuh seperti lagi di masas Oke Baik, baik, nyaman jadi ya Tadi kiranya di microwave langsung panas, takut jadi merah-merah Tapi ternyata cool waves tadi yang dilakukan ya, sehingga rasanya justru dingin Tapi diam-diam lemak kita diambil, dibakar begitu Iya, nyaman banget pokoknya Nyaman banget prosesnya Oke, nanti kita ngobrol ya dokternya mengenai tahapan-tahapannya seperti apa sih Harus berapa lama perawatannya, atau harus diulang berapa lama Tapi kita jadah sebentar ya, dan kita mau bandingkan dengan treatment-treatment serupa Kan banyak tuh ya, yang buat meniruskan wajah bedanya apa sih dengan Ondapro Nanti kita ngobrol lagi ya, tapi kita jadah sebentar Jangan kemana-mana, kami segera kembali tetap di Bincang Kita Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita Saya masih bersama dengan Dr. Andrea Surya dari Klinik Dermapro Jakarta Kami sudah membahas mengenai treatment terbaru dari Klinik Dermapro Yaitu treatment Ondapro Ini untuk memiruskan wajah, mengencangkan wajah tanpa rasa sakit ya Iya, betul Oke, tadi sudah cerita sedikit mengenai teknologi seperti apa Kemudian manfaatnya, treatment ini Tahapan-tahapannya boleh diceritakan seperti apa dokter? Oke, jadi tahapannya kalau kita lihat kan pasti pasien datang Kita konsultasi terlebih dahulu Kita harus menyesuaikan dengan apa kebutuhannya Apakah dia sesuai dengan ekspektasinya atau tidak akhirnya Dan juga kalau misalnya kita kan mau lihat nih cocok atau tidak Nah kalau misalnya kriteria yang menunjukkan dia cocok itu adalah Kalau misalnya pipinya cabi itu terus juga kalau misalnya pipinya juga kendur Nah kalau misalnya yang seperti itu kriterienya akan sangat mudah untuk di onda Karena kalau misalnya onda pun juga dia akan merangsang lapisan kulit kita Supaya nanti akan mengecil bagian yang cabinya Tetapi juga merangsang bagian kulitnya agar semakin kencang Jadi bisa ada dua kondisi antara pipinya cabi dan juga pipinya kendur Karena beberapa kasus tertentu pipi yang terlalu cabi itu tidak bisa untuk di benang Karena kalau misalnya kita paksa benang pun juga pipi yang cabi yang turun di bawah ini akan naik ke atas Jadi pipinya hanya cabinya pindah di atas Jadi besar di atas Jadi besar di atas Jadi tidak cocok untuk dilakukan itu Biasanya kalau misalnya kita mau benang kita akan dua sesi Jadi pertama kita suntik lemaknya dulu Yang kedua baru kita benang Jadi tidak praktis Nah lebih praktis untuk yang onda ini Karena dia sekali treatment saja langsung dapat keduanya Pertama lemaknya menipis dan juga pipinya langsung kencang Oke baik jadi disesuaikan dengan kebutuhan si pasien ya kemudiannya Betul dan juga kalau misalnya kita tahu ya kak ya Kalau misalnya pasien datang ke kita tuh kadang kita juga gak bisa untuk melakukan onda Kadang kita agak ada yang ditolak juga Itu kondisi khusus Misalnya kalau misalnya pasien itu ekspektasinya terlalu berlebihan Misalnya dia pengen tariknya kencang banget Tetapi sorry kalau misalnya dia usianya udah agak lebih lanjut Semisalnya 70 tahun gitu Yang kulitnya udah kendur banget Yang walaupun kita udah mau tarik benang pun juga tidak akan kencang Nah kita paksa onda pun juga tidak akan kencang Misalnya seperti itu Atau yang kedua dia pengen tirus banget gitu ya Tetapi tulang rahangnya memang besar Jadi memang kita bisa dengan onda itu kita bikin teges tulang rahangnya Jadi lebih kelihatan proporsional Tetapi kalau misalnya dia pengen lebih kecil Karena tulang itu tidak bisa Oke Jadi bisa dikombin mungkin ya dengan treatment-treatment lainnya Betul Supaya tetap kelihatan bisa lebih tirus Lebih free Percayakan ya ke dokter-dokter demapro pasti Sudah ahli bisa melihat treatmentnya yang cocok seperti apa kemudian Benar Oke itu tadi mengenai tahapan-tahapannya ya Tadi katanya gak perlu di anesteksi ya dokter ya Bisa langsung dikerjakan aja Bisa Seperti apa tahapan-tahapan boleh cerita dokter Jadi kalau tahapannya sendiri Tadi setelah konsultasi gitu ya Kita sesuaikan dengan apa yang dia mau Nah setelah itu langsung kita cuci wajahnya Terus gak perlu lama langsung bisa kita kerjakan Wah cepat ya Cepat banget Jadi langsung kalau misalnya yang langkahnya paling instan Dok aku pengen cepat Aku pengen abis ini pengen ketemu orang gitu Gak pengen yang merah, bengkak, ataupun sakit Itu bisa nyobain onda Karena ya sebatas itu aja kita cuma konsultasi Kita bersihkan wajahnya Lalu kita mulai treatmentnya Oke Instant tuh dokter langsung kelihatan bedanya ya Instant Itu pun juga perawatannya sekitar 15an menit juga udah selesai Wah cepat sekali ya Jadi yang mau tirus instant nih betul-betul ya Dalam 15 menit Langsung kelihatan nyata hasilnya ya Oke saya suka lihat tuh treatmentnya Biasanya di treatment yang sebelah kiri Langsung kelihatan tuh Kamu kanannya langsung beda gitu Betul, jadi kita bisa lihat lu langsung Kalau misalnya yang sebelah kanan misalnya lebih besar Kita treatment langsung sebelah kanan ini Jauh lebih kecil dari sebelah kirinya Gitu Oke, baik jadi tadi yang ingin lebih nyaman Lebih instan Kemudian tanpa rasa sakit Bisa coba nih ya treatment Onda Pro di Dermapro Jakarta Betul Oke, sekarang saya mau tanya nih dokter Ada juga kan treatment-treatment yang mirip-mirip serupa begitu ya Untuk meniruskan mengencangan wajah Kita mungkin pernah dengar treatment RF Kalau ini bedanya dengan Onda Pro seperti apa dok? Ya, jadi kalau misalnya teknologi itu kan yang dulunya kita ada RF Ada Haifu Ada juga Ultrasound Oke Nah, kalau misalnya untuk yang RF sendiri Dia radiofrekuensi Memang dia menghantarkan panas Tetapi dia gak melewati langsung ke lemaknya Jadi dia lewat bagian atasnya juga Di bagian kulitnya Jadi kulitnya itu akan panas gitu ya Rasanya panas Terus sakit Agak terasa bengkak Baru nanti energi sisanya masuk ke lapisan lemak Jadi bisa dibilang kurang efektif Gitu Lalu yang kedua Ada yang namanya Haifu Nah, kalau Haifu pun sendiri juga dia pakai gelombang Tetapi gelombangnya itu tidak sampai ke bagian lemak Tapi bagian otot Oke Jadi fungsinya itu memang kencang Tapi gak bikin tirus Lalu yang ketiga ada Ultrasound Kalau Ultrasound ini memang dia terkenal memang bagus Tetapi untuk hasilnya pun gak segera Biasanya lebih lama Dan juga untuk rasanya yang kurang disuka itu nyeri Nyeri banget kalau bisa Ultrasound Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ya dokter ya Kalau dulu mungkin masih panas Terus masih nyeri Tadinya masih sakit Atau bahkan gak bisa tirus Tadi yang kena malah ototnya Saat ini udah ada nih treatment yang paling terbaru Tercanggih ya di dermato ya Betul-betul kena ke lemaknya Dan bisa kencang juga kulitnya pada akhirnya ya Dan tanpa rasa sakit Itu yang paling penting ya dokter ya Oke baik Nah dokter tadi sempat cerita mengenai Treatment Ondapro ini Dihususkan untuk pasien-pasien yang seperti apa Boleh cerita gak kandidat-kandidat Seperti apa pasien yang cocok Menerima treatment Ondapro ini Oke jadi kalau misalnya yang paling cocok itu adalah Kalau misalnya usia-usia yang sekitar 20-an Ya memang pipinya tuh cabi Dan menginginkan untuk tirus Tetapi ya dia memang takut untuk Misalnya seperti di benang, di filler gitu Ataupun di botox Nah kalau treatment yang seperti ini kan Memang yang paling favorit Karena dia gak ada rasa sakit Gak ada nyeri Gak bengkak gitu ya Nah itu kalau misalnya kita langsung treatment Itu pun juga langsung kelihatan hasilnya Gitu Jadi kiri-kanan langsung tirus Langsung natural banget Oke Baik-baik Jadi buat mereka yang Udah agak dewasa begitu ya Udah lewat usia remaja Tapi kok masih cabi aja begitu ya Ingin meniruskan wajan bisa dicobain Ataupun kalau misalnya usia tua juga nih Misalnya udah usia lebih lanjut Misalnya 50-60 tahun Dan kulitnya udah sedikit kendur gitu ya Dan kerutannya juga banyak Itu bisa kita treatment Karena kalau misalnya pun lemak mereka kan Sebetulnya terkumpulnya gak di bagian yang betul gitu ya Kalau kita masih usia muda mungkin ya Bagian yang atas ini kan Akan terkumpul lemak yang bagus Jadi kulitnya kencang Tetapi kalau misalnya udah usia itu Bagian sini kecil Tetapi bagian tertentu itu yang besar Di bagian-bagian yang malah mensupport jadi jatuh Nah itu yang kita harus melakukan treatment onda Karena bagian tersebut itu nanti bisa kita kecilkan Dan juga itu kulitnya lebih kencang Jadi dapat untuk hasil tirusnya Kencangnya juga dapat Kerutannya juga berkurang Oke baik Tadi ya masih udah lewat masa kecil Tapi masih cabi Bisa ditiruskan Buat yang sudah usia lanjut Tapi pengen kelihatan tetap awet muda Juga bisa kemudian Dokter ya lengkap nih ya Treatment dari onda pro ini Tadi prosesnya cuma 15 menit ya dokter ya Cepat sekali kemudian Cepat banget Dan juga kalau misalnya 15 menit nih Oh dok aku masih punya waktu banyak nih Aku bisa kombinasi gak ada treatment-treatment lain Itu bisa banget Jadi kalau misalnya setelah kita treatment onda Itu bisa kita lakukan seperti treatment infus Kita treatment seperti masukin scene booster Kita benang Kita misalnya filler Itu bisa juga Jadi gak juga kalau misalnya kita pengen tirus Tapi misalnya orang yang juga Saya pengen benang dok Nah itu bisa juga Setelah tirus Di benang itu akan jauh lebih awet Untuk hasilnya Baik Ngomong-ngomong soal awet Nanti saya mau tanya nih Tahannya berapa lama sih Harus diulangkah Kemudian kita boleh dapat bocoran Harganya berapa ya Treatmentnya ya dok Tapi kita tahan dulu Nanti kita lanjut ngobrol lagi Jangan kemana-mana Tetap di Wincak Kita Kemudian lagi di Wincak Kita Saudara Saya masih bersama dengan Dr. Andrea Surya Dari Klinik Dermapro Jakarta Kita masih membahas mengenai Ondapro Ini treatment terbaru Dari Klinik Dermapro Jakarta Untuk mengencangkan dan meniruskan wajah Tanpa rasa sakit Itu yang paling penting ya dokter Ya baik dokter Tadi sudah bahas mengenai tahapannya seperti apa Waktunya sebentar Hanya 15 menit treatmentnya Ini bisa di bertahan sampai berapa lama Lalu harus diulang dalam berapa lama sekali dokter Oke jadi kalau misalnya untuk Pengerjaannya memang 15 menit Tapi tahannya itu bisa sampai bulanan Oh lama ya 4 sampai 6 bulan ke depan Nah tetapi kan memang banyak pasien itu Punya ekspektasinya Pengen kulitnya tuh lebih kencang dan lebih kencang Jadi kalau misalnya dirasa 1 bulan itu Hasil maksimal ledak kelihatan Dan dirasa pengen lebih tirus lagi Bisa kita ulang Oke Ya jadi pengulangannya itu sebulan sekali Jadi setelah sebulan sekali Biasanya sih kita targetkan 3 kali pengerjaan Untuk hasil yang paling maksimal Oke baik Untuk kasus per kasus juga berbeda ya Kalau yang lebih cabi tentunya harus Lebih banyak pengerjaannya Tapi kalau yang tadi untuk mengencangkan Mungkin bisa lebih sedikit Tapi kira-kira 1 bulan sekali diulang Ini bisa bertahan 4 sampai 6 bulan Lama ya dokter ya Lama Lama Jangan mentang-mentang Ini gak sakit nih Bukan di benang Bukan di operasi Tapi langsung hilang Ternyata cukup lama juga ya Bisa bertahan 4 sampai 6 bulan Kemudian Kalau artis sama public figure Yang udah pernah merasakan treatment ini Siapa aja dokter Kan sering ya Artis-artis Ternyata Ternyata Boleh cerita sedikit dokter Oke Jadi banyak banget sekarang Kalau misalnya artis itu Mulai dari yang pertama-tama Seperti Amanda Manopo Terus juga ada Arya Soloka Terus ada Ayu Ting-Ting Gitu ya Itu mulai dari mereka-mereka ini Artis-artis lain juga liatin Kok bagus ya Hasilnya Treatmentnya Nah sekarang banyak banget Yang udah mulai coba tuh Seperti kamera yang belinar Ada Maria Vania Gitu Ada Giska Pokoknya banyak banget Yang public figure Dan nyobain Oke Waduh dari yang nama-nama Yang disebutkan dokter Kita bisa lihat Transformasi wajahnya tuh dokter ya Kalau dulu masih agak cabi Amanda Manopo Sekarang ya Makin tirus Ayu Ting-Ting sih Udah kayak artis Korea ya dokter ya Iya-iya Kencengnya natural dia Langganan ke Dermapro Ini bener-bener Kelihatan banget ya dokter ya Tirus Tekstur wajahnya juga bagus Kulitnya juga bagus Semua akibat treatment Di Dermapro pada akhirnya ya Tadi dokter sampai cerita Kalau treatment di Dermapro Ini bisa dikombine Beberapa treatment Begitu ya Untuk mendapatkan hasil Misalnya jadi kayak Ayu Ting-Ting gitu Kulitnya Kalau treatment Ondapro ini Enaknya kita combine Sama apalagi Kemudian treatment ya dokter Oke Jadi kalau misalnya Yang pipinya cabi dulu nih Kalau pipinya cabi itu Biasanya kita setelah Ondapro Kita lihat dulu hasilnya Kita lihat hasilnya Ternyata hasilnya udah bagus Ya oke gitu Mungkin gak perlu Tetapi kadang-kadang Kita perlukan ada benang Itu supaya dia Lebih long lasting hasilnya Oke Dan juga bisa Kalau misalnya pipinya Masih ada cabi Di beberapa titik Itu bisa kita suntip Menghancur lemak Ataupun terkadang Beberapa itu Yang misalnya Pengen filler dagu gitu Oh dok bisa filler dagu Gak habis kita Alat ini Itu boleh juga Misalnya kita filler Kita filler gitu Itu masih bisa Oke Tidak mengganggu sama sekali Untuk hasil treatmentnya Baik baik Jadi betul-betul disesuaikan Dengan keinginan si pasien Begitu ya Kalau memang kayaknya Udah hilang nih lemaknya Tapi masih pengen lebih Kencang lagi Bisa di combine Dengan tarik benang Atau udah hilang Tapi masih kurang V-shape gitu Bisa juga di filler dagunya Iya betul Oke luar biasa ya Tadi kalau di Badan begitu Ini bisa juga digunakan Tahannya sampai berapa lama Tuh dokter Kalau di badan Kalau untuk di badan Kurang lebih sama Tetapi yang harus diingat adalah Kalau misalnya Dia kan sebetulnya ada pantangannya Tapi pantangannya itu simpel Yang penting Berat badan harus stabil Oke Kalau misalnya ditambah dengan olahraga Itu hasilnya akan jauh-jauh lebih bagus Karena pada saat Metabolisme kita sedang meningkat Itu hasilnya akan lebih oke Karena alat ini kan Merangsang tadi ya Untuk si sel lemak itu Dimakan oleh makrovak Dan makrovak itu keluar Lewat sel limfatik Nah pada saat kita Metabolismenya tinggi Itu lemaknya lebih banyak Yang bisa dibuang Dan juga hasilnya akan lebih bagus Karena alat ini kan Dia mengencangkan kulitnya Jadi bukan yang berat Badan weight loss Yang turun Yang kendor Tapi nanti bakal Weight lossnya Kulitnya tetap kencang Oke Gitu Jadi di treatment Dari luar dan dari dalam Begitu dokter ya Di dalam kita jaga Pola makannya Lalu berolah rada juga Bisa dibantu tadi Dengan treatment Onda Pro Sehingga Tadi ada perhasil wajah Yang tirus Kencang Tanpa rasa sakit Tadi yang paling penting Oke Tadi kita sudah bahas sih Mengenai treatmentnya Yang begitu menarik Pasti banyak saudara Di rumah yang Pengen tahu nih dokter Treatment Onda Pro Ini harganya berapa Kemudian Harganya berapa Lalu ada penawaran khusus apa Dari klinik derma pro Oke jadi kalau Untuk harganya sendiri Itu dari harga 8 juta rupiah Untuk satu sesinya Sedangkan juga kita Ada menggunakan Seperti paket gitu ya Misalnya ada 3 kali Harga 21 juta Ataupun yang berikutnya Dan juga kalau misalnya Untuk yang lebih menarik lagi Sebetulnya kan kita Ada promo-promo menarik Yang di bulan-bulan tertentu Misalnya di bulan ini Kita lagi ada diskon Berapa persen gitu ya Itu bisa dilihat aja Di Instagram klinik kita Oke Boleh tahu nama akun Instagramnya apa dokter? Boleh At klinik derma pro Jakarta Oke Itu bisa lihat pertama Promo-promo menariknya Di bulan-bulan ini tertentu gitu ya Dan juga bisa lihat Transformasi Perubahan Itu biasanya Public-public figure Kan kita lihat langsung bagus gitu ya Tapi kan kita gak tahu Perubahannya seperti apa dulunya Itu ada semua Di akun Instagramnya Bisa dipilih tuh ya Kira-kira treatment apa nih Yang cocok untuk Si pasien seperti apa Dicocokkan Wah lagi ada promo Saat itu pergi ya Benar Kelihatan dari Bapak Jakarta Bisa DM dulu Tanya-tanya di DM Instagram Atau gimana tuh dokter? Bisa Kalau misalnya mau DM pun bisa Ataupun lebih bagus lagi Bisa langsung datang konsultasikan Karena misalnya konsultasi pun Kita free kok Oke Jadi bisa langsung datang aja Bisa kita lihat Bisa kita Mau apa aja nih treatmentnya gitu Bisa dipikir-pikir dulu gitu Itu bisa Oke Jadi gak perlu takut duluan ya Karena kadang-kadang Datang ke klinik gitu ya Mungkin takut harganya mahal Takut nanti Terlalu berubah wajahnya Sebetulnya bisa disesuaikan Ini konsultasi langsung dengan Dokternya yang pasti sudah ahli ya Benar Konsultasinya free gratis ya Iya pasti Jadi gak perlu takut kemudian Ada tips gak dokter yang bisa dibagikan Mungkin Bapak Bersa di rumah nih Suka mikir gitu ya Klinik kan banyak banget gitu ya Klinik kecantikan Cara memilih klinik kecantikan yang tepat Seperti apa dok Oke Jadi klinik kecantikan itu kan Memang sedang banyak banget ya Tapi kalau misalnya pengen yang lebih bagus itu Adalah klinik yang benar-benar terpercaya Yang udah terakreditasi Yang udah lama banget Memang berdiri gitu ya Dan juga kalau misalnya kita lihat pun Juga ada banyak hasil yang before afternya Gitu Kalau misalnya hasil before afternya Sebetulnya itu melambangkan ya Hasil dari kerja klinik itu sendiri Iya Dan juga kalau misalnya kita berkonsultasi Juga kelihatan kalau misalnya dokternya Bisa untuk Merubah Wajah itu semakin bagus dan natural Bukan semakin yang Seperti dibuat-buat gitu Betul itu dia Salah satu dokter-dokter yang terpercaya Langganannya para artis Dan para pejabat di Klinik Darwap Jakarta Baik Terima kasih dokter Hari ini informasinya Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat Sukses selalu Semoga bisa mempercantik ya Wanita-wanita Indonesia Baik Sadar tidak terasa 30 menit sudah kebersemahan kita Semoga perbincangan tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat Untuk Anda Saya Melsa Gadasari Pamit undur diri Kita jumpa lagi di lain kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Sampai jumpa lagi di lain kesempatan